Terus sekarang kita hitung Ini nyata Dan saya sering ya Berdebat seperti ini atau mikir seperti ini Karena saya ketemu berbagai pihak Ya tentu yang baik Yang punya mental Punya mental Nasihat Selalu berkinian Lalu ada kaya-kaya kultural Kayak pondok sarang, lirgoyo, sidok giwi Pondok-pondok besar, ini kan gak ada gila Tapi setiap di pondok itu diajari Matapali sunnah Ada yang terjuang kemangsang Yang perdalaman Kalimantan Ada yang bisnis pungkrat, buangkrat Nanti tuwak menara Ada yang suka diorder dari guru privat Ada yang suka dikultus Nanti memandu, macem-macem Nah ini kan dari berbagai lini Ada yang kata Ada yang berani, terus rambutnya gondrong Macem-macem Terus orang nyakini rambutnya 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 dipotong Mereka larang, macem-macem Masy genre Macem-macem Jodissa Macem-macem Senjain mereka ngga夫 Terus dari ubat buatan sakit, kalau ada salam temblet di dalam si moco dia ini, dia itu penting dia itu pinter dia itu ditompok, terus ngombeni banyak didunganit, kan ngomben coyo yakin, ya enggak lah macam-macam aku ini nangani ribuan orang mungkin jutaan orang, dan karena yang nangani ini orang-orang alisunah, maka mereka akan mengembangkan mazhaban alisunah saya itu berkali-kali cerita dimana, saya itu minyak temen sekolah itu goblok kira-kira sekolah itu goblok keriting saya itu ratau-mugah ini sekolah itu sekolah ratau-mugah sekolah ratau-mugah serangannya jaduk dia itu kerja di perdalaman Kalimantan kerja betul, dulu itu enggak ada HP, dia punya nyaturan sekolah itu di perdalaman Kalimantan itu tiang-tiang, enggak ada jimatan enggak ada sholat dia itu berkata, sisa-sisa fakir itu berkata kalau dalam hadap syafi'i orang yang tidak mustahotin itu enggak wajib jematan dan kalau jumlahnya enggak 40 enggak usah jematan hanya sholat apa masih ingat, ya orang goblok banget mau tak suwi mau tak berkata akhirnya singkat cerita tiap nih perdalaman Kalimantan itu dia ini enggak ada sholat, enggak ada bekas-bekas kali ya terus kalau jumat mereka jaduk padahal enggak 40 juga tidak mustahotin penduduk yang punya kampung alasannya orang awam apa pak orang jumat-jumat tak jaduk terus ini tak apa bagus, apa boleh juhur apa boleh apa jumatan tak jawab, boleh semuanya komanda belas muling jumatan singkat cerita dia tersiksa dia, ini cerita di penjara ya karena dia orang sholat dan dia menganggap itu sholat penting bukan sekedar sholat penting juga penting mengajak orang lain sholat ya tetap anak nomor sholat juga komunitas sholat mahaban yang Allah dan Rasul tapi kalau kita membiasakan anak cuma sekolah IIN cuma sekolah Alia bintu isoning Al-Azhar bintu isoning Milkuro nggak kue LC terus payung Departemen kue nak dong mimpin agama bintu gaji jadi dia fitur ya hasana kok fitur ya hasana tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan dia akan putus asa ketika yayasan besar nak menggunakan dia akan putus asa mengalor ngidil doi jasa sesuai gue dukono nih gondokong segera tigeler nah ini kan sama-sama problem artinya kita sebagai ulama harus beda meskipun kita saling mengakui tapi harus beda terus ada lagi teman saya dia hidup di Sulawesi dia sama kerja di kayu itu kalau mau cari medjit itu 4 jam 4 jam dari dia di tempat kayu tadi orang-orang medjit jam 11 medjit aja pun cina akhirnya dibuka-buka dewi disapo-sapo nge sadan ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas tapi dibawa ini betul nyata dibawa oleh agamanya ketemu di titik-titik kalau aku ilang Jumatan aku ilang Jumatan aku ngondok perang tahun patang tahun lakukan tripo-dentik ini aku bisa ngajir tenangan macam-macam lah akhirnya ini mau jatuh ketemu sekian kalau ini pondok besar cocokan nasib cocokan ibadah cocokan macam-macam saya jajal sampe saya itu pernah ke PJTKI itu di Jakarta itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak ada teman saya suandri orang-orang menjadikan hamil terus kamu kenal orang ini namanya hamil ini dulu pondok di sini katanya kenal dia gak? tak, tak, oke ke orang-orang kerjaan yang rasul diga ini di Korea apa yang terjadi setelah dia di Korea kerjaan dia ini mengiati gak niat dakwah gak niat di kia ngomong kuah pak jadi ngomong kuah pak jadi ngomong kuah pak wah itu serat terlintas apa yang iya oh ini di Korea jadi ngomong kuah pak jadi makhluk ngomong kuah pak jadi ngomong kuah pak jadi pokoknya pengen menghilangkan kemelaratannya lho koran yang ngara apa yang disini saya harap kalau ketemu koncang-koncang isi yang pergi tenang aku bisa tahu ngaji itu motif dulu baru disini Korea itu kurang ngaji juga terus dia berjadikan komponitas majelis tali ya berkot dia dia dipenjara oleh amari pengiran oleh perintah pengiran na'urib itu kudua abelan aja aja uang akhirnya yang niat di kedulian menghilangkan kefikiran akhirnya menghilangkan kesesatan dia mencet ya sukses orang sekarang tahu semua di Korea sekarang banyak itu diantara dulu awal-awalnya yang ini pedutan penting yang pedutan makanya Allah menyiapkan santri-santri-santri pedutan itu oke lalu juga gemen ngecap santri pedutan ini disiapkan muka ngera pedutan ketuamu insabah orang ngarak gak uang ini malah ada duit ada tiket gratis dine penuh ini ya apa yang mure-mure bagomu tapi gak sekeren yang heroik gini cara apa ini ini ngarap apa ya betul entas yang ini singkat cerita gini ini yang perlu jadi matab saya dan syafat akan terbuka seperti ini nanti kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah kamu gak sekhawatir hidup dimana-mana pasti dia akan mure-mure bagaimana aku kan ngini-ngini aku kiai anak kiai murite kiai jadi tahu betul seperti itu saya punya teman sekarang jadi DBR provinsi di Kalimantan itu orang Bali dulu ngaji sorkan mungkin sama saya di Saran dia alami kondok jidak kiri itu dapaknya keluarga besarnya yang bakul sate ke Bali itu nyati adul sate dia santri pedotan oh mereka pedotan ketahum ini ngadur setelah kelas masing-masing sekarang bakul sate sukses ngajak ponane ngajak tanggane tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura karena jumlahnya signifikan bikinlah medjit setelah ada medjit terus gak kepikiran anaknya bakul sate dikondok disitu kiri karena disitu sudah ada komunitas muslim anaknya bakul sate anaknya bakul sate anaknya beneran mungkin karena barokahnya dakwah anaknya bakul sate terdas mau cuman ini bisa kosong disitu kiri tamat masih ngantuk lagi ke sana langsung tinggal berapa di rumah yang ngetes saya langsung alim coba jadi artinya gini loh orang-orang yang dipenjarakan oleh kemana-mana lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi sekolah singguna gelar ini menurut saya pembatasan tapi tetep boleh saya ulang lagi tetep boleh anak sing bakatnya di gelar di gelar gak apa-apa tapi harus ada ulama yang kayak saya lakulah mungkin suatu saat mungkin bisa saja khasan nanti punya gelar gak masalah bisa saja anak sana gak masalah tapi tetep tak cekoi pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar gelar itu tidak mengikat hanya membide departemen tetep yang dibide juga wahilah wali wahilah rasul ini penting saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai sama bila perlu matiin aku wali senggurip tak peduli asal senggurip ya wali bisa karena ada sinyal karena ada wali kan angin peduli dan gak sambung sinyal asing wali perjuali ini sopaling-paling kan dengan sagambari asing orang kan